Informasi berikutnya datang dari masa pendukung calon kepala desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang terlibat kericuhan di balai desa. Tidak hanya merusak fasilitas balai desa, sebagian masa bahkan nekat menodongkan senjata tajam. Pericuhan terjadi karena masa pendukung salah satu calon kepala desa Panaguan Pamekasan, Jawa Timur kecewa kepada Panitia Ilkades yang hanya meloloskan satu calon dari empat calon kepala desa yang mendaftar. Masa mendatangi balai desa untuk meminta Panitia membuka pendaftaran ulang. Namun karena tidak ditemui, masa mengamuk dan merusak fasilitas umum yang ada. Polisi berupaya meredam kericuhan dengan meminta senjata tajam yang dibawa oleh warga.